Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini Yang pertama, alaikum biljamaah hendaklah kalian berjamaah Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ganam al-qasiyah Iaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah Maka yang sudah hijrah buat komunitas Ada namanya komunitas hijrah Ada namanya komunitas ngaji yuk ngaji Ada namanya komunitas ngaji merdeka Ada namanya macam-macam Silahkan Bukan untuk kelai komunitas itu Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama ngumpul Akan dipertemukan Ini konsernya dalam bidang teknik Ini konsernya dalam bidang sastra Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu Bertegur siapa? Ketemunya di mana? Di masjid Itu yang diajarkan nabi di masjid Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustaz Somad datang dari Pekanbaru Riau Kami ketemu sama-sama sholat Ketemu di masjid raya bintar Senang Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabok Kami waktu itu sama-sama dugam Itulah duduk sambil gemetak Buat komunitas Yang kedua Terus adakan inovasi Jangan kaku Baku Sudah jelas kajiannya itu Kayak itu saja Kita buat model gaya baru Anak-anak muda ini gak mau cuman ngaji begini Dia maunya pakai infokus Ada nonton bareng Ada macam-macam dibuat Inovasi-inovasi Buat pelatihan-pelatihan Kami gak maulah Kalau pengajian sama Ustaz Somad Jadul pakai sarung Pakai peci Kami maunya Ustaz yang sorbannya di depan Rambutnya Oke gak masalah Kesiknya saja Isinya tetap Iman dan Islam Nah ini anak-anak muda Orang tua mendidik dari rumah Masyarakat-masyarakat pendidik Ini banyak orang tua tidak mendidik Dia yang menjerumuskan anak ini Kamu udah punya pacar Belum mah Kata Ustaz gak boleh Pacaran aja Ntar dosanya mama yang nanggung Ini orang tua menjerumuskan anak Kamu pakai jilbab Jangan rapat terlalu rapat Nanti payah lakunya Maka seperti membangun istana cantik Di tepi pantai Istananya bagus Sudah pengajian Eh sampai di rumah Disiram lagi dengan air ombak Hilang Siapa yang membuat Orang tua Orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi Menjadi Nasrani Menjadi Majusi Apapun profesimu Engkau adalah pendidik Engkau insinyur Insinyur yang mendidik Engkau teknik Teknikal yang mendidik Engkau programmer komputer Programmer yang mendidik Maka kita akan menjadi Umat yang menjadi mendidik Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan Dia dapat pahala Seperti orang yang melakukan Minum tangan terlalu lati Sampai yang menyebabkan Jangan senang siapa yang menjas те Setelah Menyebabkan Kenapa yang menyebabkan When terlalu lati dan kemudian Minum tangan